hai oke teman-teman di video ini kita akan bahas tentang gerakan orogenesa karena di video sebelumnya kita sudah membahas tentang gerakan epirogenesa nah buat teman-teman yang belum menonton video tentang epirogenesa teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video teman-teman bisa menonton videonya teman-teman bisa belajar tentang gerakan epirogenesa itu seperti apa Oke langsung aja di gerakan orogenesa nah orogenesa sendiri ini itu berasal dari kata oros yang memiliki arti pegunungan dan kinos yang berarti pembentuk nah sehingga gerakan orogenesa ini bisa diartikan sebagai suatu gerakan yang membentuk pegunungan nah pengertian dari orogenesa yaitu sebuah gerakan yang terjadi pada permukaan bumi dan gerakan tersebut itu bisa berupa gerakan yang vertikal maupun gerakan yang horizontal gerakan-gerakan yang diakibatkan oleh gerakan orogenesa tersebut ini akan mengakibatkan terjadinya pergerakan lempeng bumi sehingga pergerakan bumi ini menjadi terangkat atau turun nah gerakan ini juga berlangsung secara cepat dan terdapat di wilayah yang relatif sempit berbeda dengan gerakan epirogenesa dimana perkenalkan untuk segi waktunya ini lama dan mencangkup wilayah yang luas nah kalau untuk organesa ini waktunya cepat dan wilayahnya sempit nah pada gerakan orogenesa ini bisa mengibatkan lipatan dan patahan Oke sekarang kita membahas tentang lipatan nah lipatan ini merupakan hasil dari gerakan orogenesa dimana dilakukan secara mendatar atau horizontal nah gerakan yang secara horizontal atau mendatar ini akan mengakibatkan bentuk permukaan bumi ini menjadi berkerut nah karena berkerut kemudian berlipat dan akhirnya membentuk yang namanya pegunungan nah pada bagian lipatan yang mengarah ke atas ini disebut dengan antiklinal sedangkan bagian yang melipat ke arah bawah disebut dengan lembah atau singlinal nah ini ada macam-macam lipatan nih macam-macam lipatan ada lipatan tega dimana lipatan tega ini adanya pengaruh dari tenaga horizontal atau tenaga radial sama dengan tenaga tangan sel kemudian ada lipatan mereng dimana lipatan ini dipengaruhi oleh adanya tenaga horizontal yang tidak sama kemudian ada lipatan rebah lipatan rebah ini dipengaruhi oleh adanya arah horizontal pada satu arah kemudian ada lipatan menutup dimana lipatan menutup ini terdapat tenaga tangan sial dan ada sesar sungkup sesar sungkup ini terdapat pergerakan yang terjadi pada sepanjang kerak bumi nah tadi kita sudah bahas tentang lipatan karena kan diorogenesakan mengakibatkan lipatan dan patahan nah sekarang kita bahas tentang patahan patahan ini juga merupakan salah satu hasil dari gerakan orogenesa dimana kalau yang lipatan tadi kan terjadi karena horizontal ya mendatar nah kalau patahan ini terjadinya secara vertikal nah sehingga permukaan bumi ini menjadi retak dan patah nah hal ini ah disebabkan karena adanya suatu tekanan yang cukup kuat melewati titik patahan batuan sehingga terjadi sangat cepat gitu jadi terjadinya ini juga sangat cepat nah macam-macam patahan sendiri ada tanah turun dimana tanah turun ini merupakan dataran yang lebih rendah daripada dataran di sekelilingnya yang diakibatkan oleh gerakan patahan nah kemudian ada tanah naik dimana tanah naik ini merupakan dataran yang lebih tinggi daripada dataran yang ada di sekelilingnya kemudian ada cesar nah cesar ini merupakan patahan yang disebabkan oleh gerakan horizontal yang tidak frontal dan sebagian saja yang bergeser sehingga terjadi yang namanya cesar nah cesar ini dibagi jadi dua ada cesar sinistral dan dextral kemudian ada blok mountain nah blok mountain ini merupakan sebuah kumpulan dari gunungan yang tersesun atas beberapa patahan nah patahan ini terjadi akibat adanya tenaga endogen atau dari dalam bumi yang berbentuk retakan-retakan sehingga terbentuklah yang namanya blok mountain nah sedangkan bentuk-bentuk dari hasil patahan ini ada beberapa yang pertama pegunungan jelas ya pegunungan ini merupakan gabungan dari beberapa gunung sehingga membentuk permukaan bumi yang seolah-olah itu bergelombang gitu nah terdapat lembah satalkukan yang ada di gunung itu nah terdapat dua macam daratan pegunungan yaitu ada sirkum pasifik dan sirkum mediterania dimana sirkum mediterania ini merupakan busur dalam dan busur luar kemudian bentuk-bentuk dari hasil patahan selanjutnya yaitu adalah dataran tinggi dataran tinggi ini merupakan sebuah daratan yang datar yang berada pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut nah dimana dataran tinggi ini awalnya bisa berasal dari dataran dan kemudian mengalami pengangkatan gitu sehingga terjadi yang namanya dataran tinggi nah meskipun demikian dataran tinggi ini sudah mengalami erosi akan tetapi sisa-sisa dari erosi itu berupa puncak-puncak tinggi dengan ketinggian yang sama seperti di dataran tinggi contohnya ada di Bandung dataran tinggi Bandung Jawa Barat dan dataran tinggi di Karo Sumatera Utara jadi masih ada sisa-sisa tersebut itu bisa berupa puncak-puncak tinggi dengan ketinggian yang sama kemudian ada Plato nah Plato ini merupakan salah satu bentuk muka bumi yang berupa dataran tinggi pada bagian atasnya ini relatif rata dan sudah mengalami erosi nah seperti contohnya adalah Plato di Tieng Jawa Tengah oke kemudian ada depresi nah depresi ini merupakan salah satu bentuk muka bumi yang mengalami penurunan nah bentuk diri depresi sendiri ini memanjang dinamakan dengan seleng nah sedangkan depresi yang membulat ini disebut dengan basin contohnya adalah depresi yang ada di Jawa Tengah kemudian ada palung laut nah bentuk muka bumi ini itu berada di dalam laut dengan kedalaman lebih dari 5000 meter dimana palung laut ini berbentuk memanjang dan kemudian menyempit nah hal ini disebabkan oleh proses penenggelaman yang terjadi secara terus menerus nah contohnya ini palung lautnya ada banyak sekali ya contoh satunya adalah seperti palung sibologa nah kemudian ada ambang laut nah ambang laut ini merupakan pembatas yang terdapat di dasar laut yang memisahkan dua laut dalam nah contohnya adalah selat Gilbaltar dan ambang laut selu nah demikianlah penjelasan mengenai gerakan apirogenesa jadi tadi kan ada beberapa macam ya gerakan apirogenesa atau akibat dampak yang diakibatkan oleh gerakan apirogenesa itu ada dua yang pertama ada lipatan dan ada patahan dan lipatan tadi dibagi-bagi lagi yaitu macam-macam lipatan seperti lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menutup, sesar sungkup dan untuk patahan sendiri juga dibagi-bagi menjadi berbagai macam-macam patahan seperti tanah turun, tanah naik, sesar, block mountain, dan lain sebagainya nah untuk bentuk-bentuk dari hasil patahan tadi juga sudah dibahas ya seperti pegunungan, kemudian ada dataran tinggi, ada plateau, ada depresi, ada palung laut, dan ada ambang laut nah itulah pembahasan singkat mengenai gerakan apirogenesa selamat menikmati